Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Puan Maharani mengajak Ketum PSI Kaesang Pangarep bertemu dirinya lebih dulu sebelum menemui Ketum Megawati Soekarno Putri. PSI mengatakan pihaknya tetap akan bersurat untuk bertemu Megawati. Kami akan segera bersurat untuk ketemu Ketua Umum PDIP, Ibu Mega, ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, saat dihubungi, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Grace enggan menanggapi lebih jauh terkait pernyataan Puan tersebut. Namun, Grace menyebut sebagai partai baru pihaknya ingin bersilaturahmi dan belajar. Sebagai partai baru dan partai anak muda, kami ingin belajar dan bersilaturahim, ujar Grace. Diketahui sebelumnya, Puan Maharani menyambut baik rencana Ketum PSI Kaesang Pangarep yang ingin menemui Ketum Megawati Soekarno Putri di Toku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Puan mengajak Kaesang untuk bertemu dirinya. Ayo Mas Kaesang ketemu Mbak Puan dulu, kata Puan usai memberikan materi di Rakernas keempat PDIP, di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk, nih udah ditunggu nih sama Mbak Puan. Mas Kaesang, sambung dia. Lebih lanjut, Puan berharap PSI yang belum menentukan arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk bergabung bersama koalisi PDIP. Meski begitu, Puan meyakini jika PSI tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangannya. Kaesang sebelumnya memastikan PSI partai yang terbuka untuk semua partai. PSI akan datang ke Hambalang untuk menemui Prabowo Subianto dan juga Ketoku Umar atau Markas Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui, Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengajak langsung Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk berkunjung ke rumahnya di Hambalang. Prabowo mengajaknya saat bertemu dengan Kaesang di acara ulang tahun Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan ke-76 di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Kaesang merespons positif ajakan tersebut. Oh ya Alhamdulillah bagus karena memang sebelumnya Pak Prabowo janji ngajak saya ke Hambalang untuk buat podcast bareng, kata Kaesang kepada wartawan di Gedung Mustika Ratu. Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Ia mengatakan, nantinya ia akan mengajak seluruh kader PSI untuk berkunjung ke Hambalang. Selain itu, kata Kaesang, PSI juga akan berkunjung ke rumah Megawati di jalan Tokuhumar. Ia semua datang ke Hambalang, datang ke Tokuhumar, semua kami akan datang, imbunya.